hehehe kontrolok ajalah capek ginsir nggak jelas nih bentuk tampilannya nih Maxis Aduh semoga kelihatan lah ya 1000 km kurang lebih nah ini seribu nih nggak ada indikasi belentung-belentung nggak ada bro halus deh tuh nggak kayak Angel Scooter kemarin Hehehe Aduh Bismillah kita jalan lah ya agak riskan juga sih aman sih awan hehehe semoga bismillah sekalian ada perlu gua ke Tenggarang Selatan kita udah kembangin Maxis dulu kegak 1000 kilo gua pakai kira-kira gimana pengalaman gua bro bismillah hihihi kuih Mari kita mulai yoi bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asik salam satu asfal semuanya apa kabar semoga kita semua masih selalu diberi kesehatan amin hehehe ah akhirnya gua motovlog lagi bro Aduh nggak papalah ya Hai daripada nggak jalan paling enggak gua pengen tiap minggu satu kali tiap Jumat bro jam 745 malam gua bakal selalu update buat lu semua yang penasaran sama sampai saat ini sih masih dominan tentang roda ada dua ya bro siapa tahu nanti berkembang gua bisa main kereta empat atau ke hal-hal yang lain siapa tahu bro kan doain aja semoga channel ini terus berkembang amin hehehe untuk blog yang kali ini gua mau ceritain pengalaman gua ceritain pengalaman gua eh ban Maxis m6135 F yang baru gua pasang bulan bulan lalu lah ya kalau masalah ya sebulan lalu lah sampai sekarang udah Hai kurang lebih seribu kilometer lumayan udah bisa diceritain bro udah seribu kilometer reka tonton fucking habis jangan lupa di subscribe subscribe rock gratis bantu gua support gua biar gua bisa makin kreatif amin hehehe hehehe yoi aduh WD ini Alhamdulillah cerah tadi pagi hujan tuh kan mantep eh cuacanya mendukung buat motoran akhirnya sekalian gua mau ada perlu ke Tangerang Selatan bro tempat temen sekalian kan aja lah gua record sambil cerita-cerita soal buat Maxis yang awalnya gua pandang sebelah mata anjrit hehehe hehehe ah sih gua nggak nyangka nih ban enak brok sumpah enak Aduh Hai gue mulai dari mana dulu ya ceritanya ya dari ah biar nggak ribet dari harga dululah hehehe harganya selalu tahu bro ini ban Maxis seenak ini harganya jauh lebih murah daripada Pirelli Angel Scooter apalagi Diablo Rosa Scooter buset ada gap lumayan sekitar 200-300 ribuan bro lu bisa cek di e-commerce ban Maxis ini sepasang harganya kurang lebih 1,2 an ada yang menjual 1,250 tapi ya lu pilih-pilih sendirilah yang paling deket sama rumah lu ya kan biar ongkirnya nggak begitu gede hehehe bener gua beli di e-commerce harga 1,2 juta sepasang pabrikan buatan tahun 2020 ini bahas 2021 awal gua beli ban tahun 2020 worth it banget worth it banget masih terbilang barulah ya dia keluar dari pabrik mantap bro terus kalau itu harga apa namanya satuan ban belakangnya ini harganya 570 ribuan bro ring 14 lebar 150 kalau lebar 140 mungkin lebih murah kali ya Hai karena si Maxis m6135 F ini dia ada dua ukuran tuh ban belakangnya kan tuh ada 140 per 70 ring 14 sama 150 per 70 ring 14 hehehe gua pilih 150 lah hehehe biar dan lebih agak gemuk-gemuk gimana gitu ya apalagi Xbox kan si bokong semok ya hehehe asli di motor gede gede doang kecema 250 biasa lah ya bukan moge Bro bukan jangan bilang expect moge hehehe please ntar anak moge marah hehehe hehehe mencret ini terus kemudian ban depannya nah di ban depannya memang agak mahal ya apalagi namanya ring 15 gitu kan nggak semua pabrikan bikin bro jadi wajar wajar aja gitu bahwa ban ring 15 itu langka dan tergolong mahal kalau gua bilang ya kalau Pirelli itu Angel Scooter kurang lebih 700 ribuan ban ring 15 nya kalau Maxis ini kurang lebih harganya 630 ribuan yoi belakang 570 depan 630 1,2 anbrox sepasang gila gua bilang nih ban paling murah padahal dia lu tahu dia made in Taiwan gitu ya ada biaya impor di sana terus kemudian belum biaya produksi dia belum biaya kirim buset deh belum biaya biaya cukai dan lain-lain wih gua bilang nih gokil sih awalnya tuh ragu gitu sama Maxis karena gua tahu Maxis ini Hai jadi gua pas tahu Maxis ngeluarin ban buat X-Max sama Forza tuh gua ragu bro kayak pandang sebelah mata lah jujur aja blok ya karena yang gue lihat itu satu harga murah terus kemudian buatannya Taiwan yang notabene gua juga mungkin gua sebagai orang baru lah ya main di motor tapi gua denger kata Taiwan tuh kayaknya ya ya wajar lah ya wajar lah ya kita just book by its cover pasti pasti manusia Indonesia terpasuk gua jadi gua tahu dia dari Taiwan terus kemudian gua tahu harganya aku harganya murah sih gitu loh jadi gua tuh agak khawatir sebetulnya tapi gua baca lagi di forum emang bener apa ya atau gua harus beli ya ada yang bilang mantep ada yang bilang enak ada yang bilang cakep buat cornering ada yang bilang komponnya enak pas buat jalanan Indonesia masa sih akhirnya gua gua beli bro gua beli gua browsing browsing gua cari-cari ternyata si Maxis m sorry ban pabrikan Maxis ini asal Taiwan ternyata dia sudah betul-betul diakui di dunia bro mantep sempet ada sempet dapat sebuah artikel gua ya nomor 9 bro gokil ya kalau atas-atasnya lu tahu lah ya ada ada Brixton disana ada bestseller ada Pirelli ada misalin macam-macam Hai Widih Hai mantep ada ini gua masih di Tangerang kota kita mau membelah Hai Tangerang kota eh pasir Hai manjerit Oke lah kita goyang kanan terus kemudian setelah gua pandang dia sebelah mata terus gua beli dan gua pegang barangnya gila sih gua ngeliatnya Hai gua ngerasainya tuh kayak ini ban enggak sebarangan kayaknya gua pegang empuk banget komponnya ternyata pas gua waca-waca memang dia medium soft cenderungnya medium soft dia ya jadi enggak empuk di jalan gitu enak tapi enggak kalau baik juga waduh waduh ada balapan pokoknya intinya gua asli ini Maxis bikin gua terkesih mau Broksumah dia ban paling murah Hai selain download ya download kan bawaan pabrikan ya kalau download mah jangan kita hitung ya dia bawaan pabrikan ya ini kan aftermarket nih kita bicara nih Maxis ini ban paling murah yang eh apa namanya ya Hai sepasang yang ada buat Yamaha X-Max 250 bro gokil hai 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 mantep puas gue demen Hai ya meskipun awalnya gue sempet ya tadi bukan ngejelek-jelekin sih ya nggak percaya gitu kan metin Taiwan segala macam terus Maxis masa sih bikin ban motor Wah gua minta maaf lah mau Maxis lah hehehe enak banget Brok sumpah tuh Aduh hebat jalanan kering Oh jangan ditanya deh jalanan kering deh enak banget Hai terus ini Brok apa namanya ya tampilannya gitu ya tampilannya tuh agak Hai eh mengingatkan gua pada Brixton Iya nggak sih Iya nggak sih hehehe mencoba lu perhatiin deh sama Brixton SC2 kalau nggak salah buat X-Max2 itu asli mirip-mirip tapi nggak nggak sama ya mirip beda ya kalau mirip tuh kan hampir menyerupai ya kan hehehe asli mirip sama Brixton SC2 Hai dan gripe juga ternyata enggak malu-malu Indro asli ini dengan karakteristik kembangan ya atau ulir yang mirip sama SC2 terus kemudian dipakai di jalan juga WD Hai kayak yang nempel gitu sampai lupa gua lagi miring hehehe sorry ya bukan kebut-kebutan di jalan tapi emang jujur aja nih ban bikin gua seneng di jalan tuh Aduh nggak takut bro gua nggak usah udah bahas ban merek lain lah ya artinya disini kita fokus sama Maxis aja soalnya yang udah-udah gua Aduh lu lihat video gua sebelumnya deh lu bisa lihat hasilnya deh eh ban yang sebelum gua pakai nih Hai mengkhawatirkan bro kondisinya bro sumpah jadi ya lu kalau mau coba yang punya X-Max atau mungkin pakai motor lain juga kareis mau coba bro Hai siapa tahu sama bikin handlingnya enak nyaman Hai asli bro enggak nyesel gua Hai meliuk-liuk tuh Widi enak-enak Hai apalagi di tengah kota gini kan jalanannya cenderung ke arah padat gitu jadi Hai Oh betah bener betah bener betah bener enak blog弄ur usubah Waduh 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 waduhnya Hii Hai asli bro Hai betah gua tuh ide Oh iya btw ada udah pada vaksin disini bro hehehe gue belum kalau udah vaksin mungkin gua bakal turing-turing lagi bro asik soalnya gue juga masih belum tahu nih gimana sih mekanisme vaksin bro yang tahu boleh tulis di kolom komentar bro soalnya gua asli bingung juga gua suruh download aplikasi apa ya peduli lindungi apa ya kalau nggak salah ya habis itu disuruh daftar segala macam blablabla habis itu udah begitu aja disuruh ke vaskes-vaskes terdekat kalau nggak salah ya yang udah boleh bro silahkan komen bantu-bantu gua gua belum vaksin nih masih belum tahu ini mau kemana gua gratis kan ya gratis ya gratis lah ya kalau gratis gua paling senang nih gua kalau gratis-gratis gini asik asik hari Jumat cerah ya kan habis Jumatan cerah nih langka banget bro asik bener ini kondisi yang gua rindukan selama ini kita ujaan aja terus ya ilah susah kalau hujan tuh ya tapi pakai Maxis ini ini kok gua nggak diendor bro gua dengar diendor ini gua Anas review bener gua jujur-jujuran ini ini ban enak banget meskipun hujan ya tapi jangan sepetak jalanan saat jalanan kering ya bro maksudnya dia bisa menampung air dengan baik gitu ulirnya gripnya tetap dapat gitu senang gua bener kan motor guni gua pakai harian kan artinya gua ngerasain segala macam Medan mau hujan mau kering mau jalanan rusak jalanan halus gue cobain bro asli cuman berlumpur aja kali gua enggak berani coba ya karena ini kan jangan ban on-road bro bukan ban off-road ya kan jadi memang bukan habitatnya taruh di off-road ya sewajarnya lah gua lakukan tapi jujur ini ini bener-bener diluar ekspektasi gua bro jauh lebih enak dari ban gua sebelumnya asli jauh kalau dulu tuh gua buat apa namanya buat ngeliuk ngeliuk aja gua khawatir karena kondisi fisiknya tuh agak kurang yang meyakinkan gitu dia setelah 1000 atau 2000 gitu dulu ya udah bergelombang gitu bro jadi waduh ini aman ga ini gue di jalan mau ganti sayang baru beli kan masih dua ribuan kilometer sayang atau gimana akhirnya ya sudahlah nikmati aja dengan cara ya dengan cara menyesuaikan riding style-nya gitu loh di banyak-banyak hati-hati di jalan gua jadinya hehehe pas ganti ban terus gua pasang ini beda bro ini beda-beda harga boleh murah kualitas cakep Bener cakep bro recommended banget buat X-Max buat Forza nih kayaknya cocok nih pas ini beda-beda ini gua udah di kawasan kering Serpong hehehe udah di Tangerang Selatanan hehehe mau main ke rumah temen gua ya kan mainnya sekarang di rumah-rumah dulu bro susah kalau mau nongkrong dimana-mana tuh dikit-dikit protokol dikit-dikit jaga jarak Wah gua di rumah aja dah dari rumah-rumah gitu maksudnya main mah tetep hehehe main mah tetep tapi dari rumah-rumah jadinya hehehe Aduh terlalu pelan gua ya seperti biasa lah gading Serpong beginilah ya selalu padat kondisinya waduh 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 hehehe seru nih bro kalo udah jalanan padat begini seru bener mau ngurangin speed sayang ya kan bannya enak kebisat tancap aja dah 4 kenan 4 kiri WDDDDDDDD pabrikan udah harga udah tampilan fisik udah terus kemudian review gua soal apa namanya ketika jalanan kering jalanan basah udah apa lagi bro kalau ada kurang-kurang tulis di kolom komentar kalau gua bisa bantu gua jawab bro bener udah mau sampai nih gue nih rumah temen gua nih pokoknya udah mulai lengang apa lengang juga nih jalanan ya tambahkan semua bro di kolom jadi serius gua hahaha keenakan bro sorry sorry keenakan gua gocek kanan kiri gul-gul padahal jalanannya apa agak tambel-tambelan gitu bro tapi yaitu tadi tetep nggak khawatir hilang grip gitu enak gitu jadi gimana ya Aduh udah nggak bisa lagi diungkapin deh ini pokoknya gua kalau ini ban habis guganti ke Maxis lagi aja deh kalau belum ada saingannya mah hehehe tapi kalau ada rejeki maku pengen gitu coba ke Madseller pengen banget gua cuman harganya agak serem ya atau Brixton bed-bed Lex SC2 itu juga agak mengerikan harganya itu dua sih gua bener pengen cobain juga tapi ya kalau ada rezekinya lah ya hehehe enggak masalah lah gua nabung-nabung dulu ya kan ya Hai asik tak sini ini hui 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 Oh ya si Bapak hai 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 Oh Oh Lobang lagi Yaudah lho bro ya Sampai sini dulu vlog gue kali ini bro Ya makasih udah nonton Makasih yang udah subscribe, like, share, komen juga Kalau lo gak suka di dislike juga gak jadi masalah bro Makasih juga yang udah support channel gue sampai saat ini Jangan lupa follow instagram gue Adnan dia follow, silahkan Kalau suka, kalau gak ya gak jadi masalah Gak usah di follow Gak berguna, gak berfaedah Aduh Salam sehat selalu, salam satu asfal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini